Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, saya Geripura Armaja Kali ini kembali kita ketemu dalam beberapa tips singkat Yang nanti juga akan dibagikan oleh sahabat caregiver yang ada di berbagai tempat Kali ini saya sudah tersambungkan di Zoom dengan seorang caregiver Ada Mbak Julita di kota Surabaya Mbak Julita, halo Halo Mbak Julita, aku sering dengar katanya Karena orang tua atau ODD, orang dengan dimensia di rumahnya Suka melakukan hal yang berulang-ulang, repetitif Boleh dikasih contoh nggak? Itu apa yang dia lakukan berulang-ulang ya? Berulang-ulang itu misalnya kayak nanya berulang-ulang gitu kan ya Terus kalau dikoreksi marah gitu Kalau diingatkan ngeyel gitu Tapi itu terus berulang Jadi tiap 5 menit gitu hal yang sama ya berulang lagi Kadang jawaban saya menit pertama dan menit kedua itu bisa berbeda gitu Tapi kalau misalnya apa kemudian yang membuat ODD ini juga keadaannya jadi gelisah Di rumah gitu Apa Mbak Julita? Iya Contohnya misalnya waktunya istirahat ya Misalnya waktunya Ma, ayo ma sekarang istirahat gitu Tidur siang gitu Tapi Saya nggak tahu ya Apa yang ada dalam pikirannya itu Tapi tiap 10 menit 15 menit itu bisa keluar kamar lagi Masuk kamar mandi Berulang-ulang terus gitu Sampai sehari itu bisa 10 atau 15 kali ganti selana dalam gitu Jadi saya mesti siap-siap gitu hal-hal seperti itu Kak Dan hal seperti ini kan juga kadang-kadang akhirnya membuat Mbak Julita sendiri Merasa apa ya agak terganggu gitu ya Apa yang Mbak Julita lakukan kemudian Supaya membuat ini menjadi nggak membuat hidup Mbak Julita sendiri terganggu Iya waktu awalnya sih memang terganggu ya Tapi karena day by day-nya saya yang menemani Mama gitu Jadi saya tahu Oh berarti harus seperti ini Jadi kalau sudah seperti ini ya saya harus misalnya menyiapkan selana dalam Ya bisa digalusin gitu ya Kak ya Kalau untuk oh day-nya sendiri memang kadang saya tanya Kenapa? Ya memang kepingin Tapi kan Mama nggak sadar ya Mungkin nggak ingat kalau harus tiap hari ke kamar mandi gitu Kadang-kadang saya yang penasaran ini benar-benar Benar-benar pipis atau nggak gitu kadang-kadang Tapi ya memang perilakunya seperti itu Jadi ya saya yang harus menyesuaikan gitu Kalau seandainya memberikan tips untuk sahabat caregiver yang lain Dari seorang caregiver Mbak Julita Apa kira-kira yang paling utama ya Mbak Julita? Paling utama dari kita bangun pagi Kita harus positive thinking ya Jadi kita harus benar-benar siap melayani UDD gitu Siap menemani UDD Dan yang paling penting kita mengikuti Apa maunya UDD Ikut bermain dengan pikirannya UDD Asal tidak membahayakan UDD Jadi misalnya kepingin berkebun Ditemenin berkebun Meskipun kita harus ngeceki terus ya Cuman pada waktu tertentu kita harus mengingatkan Mas selesai Jadi kalau misalnya nggak mau selesai tetap main Ya kita harus mencari Mencari hal yang bisa mengalihkan UDD untuk Ya udah selesai Mandi gitu Atau jadwal berikutnya Terima kasih Mbak Julita Nah sahabat Azi Alzheimer's Indonesia Pada saat seorang UDD memiliki keinginan Atau juga hal yang dilakukan berulang-ulang Tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan juga Bagi seorang caregiver Penuh kesabaran Dan juga menyiapkan diri untuk selalu berpikir positif Terima kasih Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax